Kalau kamu udah sering nih nonton-nonton konten tentang digital marketing, tentu kamu nggak asing dengan yang namanya target market. Dan biasanya teman-teman, educator atau content creator yang bahas tentang digital marketing, mereka selalu menekan ini, target marketmu siapa? Target market itu kenapa penting banget? Dan mungkin teman-teman juga pertanyaan-tanya, memangnya apa sih pengaruhnya target market dalam kampanye atau saat kita ingin memasarkan produk atau jasa kita secara digital? Nah, di video kali ini kita akan bahas kenapa paham target market itu seberapa penting. Begitu penting, ya. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas, dari Upgraded to ID, Media Digital Marketing, Digital Technology, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Pada video ini, teman-teman, saya akan bahas kenapa sih paham target market penting. Khususnya buat teman-teman di sini yang ini menulis copywriting, teman-teman. Jadi saya akan kasih contoh-contohnya plus free tone yang cukup detail agar teman-teman di sini kebayang. Oh, target market itu penting banget, toh. Karena bayangkan, teman-teman, ya ini contoh aja ya, kalau misalkan kamu ingin mengkomunikasikan nih, atau jual properti, katakanlah. Properti itu kan kamu bisa menjual ke properti yang mana orang itu beli properti untuk dijadikan investasi, sama orang yang beli properti untuk ditinggali. Itu kan dua market yang berbeda, walaupun sama-sama human. Jadi kalau di digital, teman-teman, itu semakin spesifik apa yang kamu komunikasikan, dan itu semakin kena ke target market tertentu, copywriting, teman-teman, konten, teman-teman, itu bisa lebih rafa dan lebih bagus hasilnya. Ya, kalau misalkan teman-teman paham target market. Jadi saya akan masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi terkait target market, itu kita udah buat sih di video lain yang namanya buyer persona. Nanti teman-teman bisa cek aja. Ini video kita yang lain. Mungkin akan kita taruh di sini atau teman-teman nanti bisa search di YouTube-nya upgrade. Tapi anyway, teman-teman, khususnya kalau copyright, kenapa target market itu penting? Karena kalau saya lihat, teman-teman, selain dalam kita itu setting untuk iklan, dalam kita setting appset-nya atau targeting-nya, target market itu penting banget saat teman-teman di sini ingin membuat sebuah tulisan yang persuasif atau copywriting itu sendiri. Karena coba teman-teman bandingkan dua kalimat ini. Bayangkan, teman-teman, kalau kamu di sini ingin membuat tulisan untuk katakanlah millennial. Kamu ingin ngajak copy millennial. Katakanlah untuk yang pertama, kamu pakai tulisan seperti ini. Hai kawan, maukah Anda ngopi bersama saya? Kalau gengsi-nya atau millennial, kamu buat copywriting nih atau ajakan gitu kan. Tapi kamu ngajaknya dengan kalimat yang seperti ini. Saya, teman-teman, itu pasti red flag. Dalam arti, kalau saya dapet copywritingnya seperti ini, saya nggak pasti hiraukan. Kenapa? Saya pasti nggak hiraukan. Kenapa? Karena menurut saya nggak relevan. Saya yang lebih enak atau lebih cocok komunikasi yang informal atau ada apa seperti ini, menurut saya sih nggak akan. Jadi, lebih relevan yang kayak gimana? Kayak gini. Ngopi mas bro atau ngopi sih brother. Kalau menurut saya sih, ini lebih relevan untuk millennial sama gengsi. tapi kalau misalkan untuk baby boomers itu kan yang usia 50-60 tahun ke atas, kalau mereka dapet yang seperti ini, nggak relevan. Kiranya ya mungkin nggak sopan. Jadi, ya nggak relevan juga. Jadi, memang target market itu penting banget, teman-teman. Selain dari pemilihan diksinya, teman-teman, kamu pakai gaya bahasa yang formal atau informal itu juga menentukan. Ya? Nah, saya kasih sebuah studi kasus, sebuah contoh, agar teman-teman di sini dapat gambaran kenapa target market itu begitu penting. Jadi, bayangkan teman-teman, kalau misalkan saya ingin menjual ikan cupang, ya, ya, teman-teman bisa tahu. Saya rasa teman-teman tahu ya ikan cupang. Kalau misalkan nggak tahu, nanti bisa klik dulu, pause video ini, digugling dulu ikan cupang itu apa. Dan bayangkan kalau misalkan saya ingin jual ikan cupang ini ke target pasar yang berbeda. Target pasar satu adalah orang yang suka dengan ikan cupang itu sendiri dan target pasar kedua adalah orang yang nggak tahu kenapa saya harus beli ikan cupang. Sama-sama ikan cupang, teman-teman, tapi target pasar yang berbeda tentu apa yang kita mau komunikasikan itu benar-benar beda. Bagai contoh, kalau misalkan target pasar pertama adalah orang yang tahu kenapa sih saya harus belikan cupang, ya, kita bisa langsung direct informasinya seperti ini. Tuh, jual ikan cupang half month, lain dubuir, dijamin sesuai foto atau real pic. Ini ukurannya, ini usianya, ini gendernya, ini tipenya, ini warnanya. Pengiriman bisa melalui ekspedisi atau dosen kok garasi bila ikan mati sampai tujuan. Yuk, segera mereka yang jumpa nanti, klik ini nih. Ini tentu oke-oke aja. Kalau misalkan untuk orang yang mereka tahu kenapa saya harus belikan cupang, orang yang suka dengan cupang. Sementara, kalau misalkan kita ingin menjual ikan cupang ke orang-orang yang nggak tahu kenapa saya harus belikan cupang, informasi yang teman-teman harus sampaikan itu harus berbeda. Pasti berbeda juga. Contohnya di sini, saya ingin targetin ibu-ibu di sini yang punya anak dan kita ingin jual ikan cupang. Kita ambil sebuah English kayak gini. cara terbaru untuk mendidik anak kecil. Jadi kita targetin ibu-ibu yang punya anak dan kita bilang nih, ini loh ada cara baru untuk mendidik anak kecil. Tentunya lebih relate kan karena mereka punya anak. Oke? Nah, terus di paragraf keduanya, saya kasih sedikit framing. Menurut awdokter.com, memiliki hewan peliharaan merupakan salah satu cara untuk mengajari anak empati dan tanggung jawab. Jadi sebelum saya masuk ke ikan cupangnya, saya tarik mundur dulu. Kenapa dia harus punya hewan peliharaan? Oke? Nah, di sini saya nggak bilang bahwa menurut saya, tapi saya bilang menurut awdokter.com sehingga kalimatnya bisa lebih persuasif. Karena kalau saya bilang menurut saya, orang akan berpikir, ya, lu siapa? Ya? Jadi, kalau misalkan teman-teman ingin membuat kopi rating yang lebih persuasif, teman-teman bisa tambahkan biaya ketiga. Tapi pastikan datanya itu valid. Ya? Jangan bohong. Oke? Nah, dari sini kita mau masuk nih. Saat mereka udah aware nih, saat mereka udah sadar bahwa, oh iya, hewan peliharaan penting ya. Muncul pertanyaan, hewan peliharaan apa? Nah, kita di sini bisa nampakkan. Dari banyak yang mempeliharannya ada, bunda bisa memikirkan cupang loh. Kenapa? Karena ikan cupang itu harga makanan terjangkau, perawatan udah, warna-warna cupang banyak manfaat lainnya. Bunda bisa dapatkan ikan cupang untuk si kecil dengan cara klik link ini ya. Jadi, kelihatan teman-teman polanya ya. Kalau misalkan teman-teman di sini ingin menargetkan orang-orang yang sudah tahu tentang produk mu atau sudah aware masalahnya atau sudah sadar masalah yang mereka miliki, tentu kopi ratingnya akan berbeda dibandingkan mereka yang belum sadar. Sama kayak gini. Orang yang sudah suka dengan ikan cupang dan orang yang belum tahu kenapa harus berikan cupang, tentu cara kita mengomunikasi keinginnya juga berbeda. Ini ada, kelihatan sedikit ya. Oke, sama salam. Nah, jadi teman-teman, target market itu pentingnya di mana sih, Mas? Dari pemilihan di sini. Karena, teman-teman lihat ini, kalimatnya sama, tapi yang beda adalah di sini, yuk sama ayu. Yuk itu, teman-teman, kalau saya perhatikan, itu lebih sering dipakai untuk market-market yang informal. Kayak millennial, timsi, itu kalau saya lihat sih kebanyakan dipakai itu ya. Sementara kalau teman-teman mau pesannya lebih formal, teman-teman bisa pakai kata ayu. Jadi, dari pemilihan diksi aja udah penting banget, teman-teman. Makanya, teman-teman harus tahu betul target market-nya itu siapa. Jadi, sebelum teman-teman disimulus copywriting, perhatikan, teman-teman, yang baca copywriting teman-teman siapa. Makanya, bayar personenya itu harus detail, teman-teman. Segmentasinya, demografinya, psikografinya, harus detail. Apa yang kamu ingin sampaikan? Nah, apa poin-poin yang ini teman-teman sampaikan nih? Informasinya apa aja? Kalau misalkan untuk menjawab produk atau jasa, fitur, fasilitas, manfaatnya apa aja? Medianya apa? Teman-teman menggunus copy-nya di mana? Browser, landing page, email, WA, atau apapun itu. Dengan teman-teman mengetahui tiga. Nah, ini teman-teman, nanti teman-teman akan lebih mudah untuk menulis copy yang tentunya lebih persuasif dan paling. Dan anyway, teman-teman, mungkin itu aja dari video ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komen teman-teman. Dan pastikan teman-teman subscribe channel ini plus aktifkan kontennya agar kamu bisa dapatkan informasi terbaru tentang digital marketing, digital technology, dan digital automation yang tentunya untuk meningkatkan offset bisnis. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video ya. Sampai jumpa di video ya.